Asmi Assalamualaikum sahabat cerita puisi Inilah film India terbaru yang berjudul Asmi Meski aktornya tidak dikenali, tapi filmnya keren sekali Mimin caleg dulu penonton setia seperti akun bernama Bakat Oficial Indonesia Adinda Triuliana, Salman, Rahman Aljihad, Ratna Arifin, Lisnaki Amis, dan semuanya Semoga kalian sehat selalu ya Seorang gadis bernama Asmi diperankan Rusika Raj mendapati dirinya sudah berada di sebuah ruangan tertutup Kepalanya masih pusing, kaki Asmi terpasang gelang elektronik Ketika mendekati pintu dan melewati garis yang sudah dibuat seseorang Gelang di kakinya berbunyi Asmi langsung disetrum hingga pingsan Itulah yang dialami pada hari pertama di tahun 2016 Hari kedua, Asmi menyadari jika dirinya diculik dan disekap Dia berusaha membuka gelang di kaki Namun sia-sia, Asmi berteriak meminta tolong Tidak ada satu orang pun yang mendengar Rasa haus dan lapar mulai menyerang Sementara di ruangan itu tidak ada makanan Tidak ada sama sekali air minum Bayangan seseorang terlihat di dekat pintu Asmi memohon agar dilepas Rengekannya tidak dipedulikan Orang itu justru menjauh pergi Hari kelima, Asmi benar-benar kelaparan dan kawusan Orang yang mengawasinya dari balik pintu masih diam seribu bahasa Apa yang kamu inginkan? Kamu ingin bercinta dengan saya? Saya lebih baik bunuh diri, ujarnya Asmi melewati hari-hari tanpa makan dan minum Air kencingnya saja yang keluar darah Asmi berjuang untuk tetap bertahan hidup Setelah 11 hari disekap Tubuh Asmi tidak tahan lagi Rasa haus dan lapar sangat menyiksa Tolong beri saya air Saya akan lakukan apapun yang kamu katakan Ucapnya Sikap Asmi yang sudah pasrah, lemah dan tidak berdaya Akhirnya membuat si penculik bersuara Asmi diminta telanjang Lalu makanan dan minuman pun diberikan Sejak saat itu pula Asmi harus mengikuti apapun yang dikatakan penculik Jika tetap ingin dapat makan Jata makan ditukar dengan jata bercinta Asmi wajib melayani nafsu bejat penculik Mata Asmi ditutup Agar tidak mengenali wajah si penculik Waktu terus berlalu Asmi masih disekap Jiwanya tersiksa Karena harus melayani si penculik setiap hari Tapi untuk bisa bertahan Asmi harus tetap makan Dia tidak segan-segan memungut makanan yang jatuh di lantai Entah siapa penculik yang begitu kejam ini Anehnya penculik itu sering membacakan buku Bhagavad Gita Namun sifatnya seperti binatang Sudah 4 tahun Asmi disekap dan menderita batin Kini tahun 2020 dan merupakan hari ulang tahun Asmi Meski sudah 4 tahun menghilang Asmi belum dilupakan oleh temannya Hindu Asmi juga masih dicintai oleh seorang pemuda bernama Siva Cinta tulus Siva membuat Siva tetap setia menunggu Temannya yang lain Aisha berpikir Asmi sudah meninggal Aisha sebenarnya kurang menyukai Asmi Karena Aisha begitu mencintai Siva Tapi Siva selalu saja mengharapkan cinta Asmi meski sudah ditolak Tiba-tiba mobil mereka hampir saja menabrak seorang gadis Dan betapa kagetnya Hindu Gadis itu ternyata Asmi Hindu langsung melarikan Asmi ke rumah sakit Hindu juga menghubungi Siva orang yang paling menantikan kembalinya Asmi Siva yang diperankan Raja Narendra langsung bergegas ke rumah sakit Meski cintanya tak pernah dibalas Siva rela menjaga Asmi di rumah sakit Besoknya Asmi sadarkan diri Hal pertama yang ditanyakan kepada Hindu Di mana kedua orang tuanya Rupanya orang tua Asmi sudah bunuh diri 2 tahun lalu Mereka depresi setelah Asmi hilang Bisnisnya juga bangkrut Semakin hancur hati Asmi Salah satu alasannya tetap bertahan hidup demi kedua orang tuanya Lalu kepada siapa Asmi harus menceritakan 4 tahun masa kelamnya? Hindu tidak tega menanyakan kepada Asmi apa yang telah terjadi selama 4 tahun Jika seseorang menculiknya Lalu kenapa setelah 4 tahun Asmi dibiarkan pergi Ujar Hindu kepada Siva Siva ingin melaporkan masalah tersebut kepada polisi Tapi suami Hindu ajaib melarangnya Kondisi Asmi saat ini tidak tepat jika harus berurusan dengan polisi Hindu mengusulkan agar Asmi dibawa pulang ke rumah Siva saja Karena Asmi tidak memiliki orang tua dan kerabat Tolong Siva Karena kalau di rumah kami banyak keluarga jelasnya Akhirnya Asmi dibawa pulang ke rumah Siva Kenangan masa lalunya tidak bisa hilang begitu saja Jiwa Asmi masih terguncang Dia sering ketakutan karena trauma Ketika Siva menanyakan apa yang telah terjadi Asmi justru marah-marah Untungnya Siva tetap berusaha memperlakukan Asmi dengan baik dan sabar Sudah 6 bulan Asmi tinggal di rumah Siva Dia masih merahsiakan kisah kelamnya Psikologis Asmi juga masih terganggu Masalahnya Asmi tidak mau minum obat Lama-lama Siva menjadi kesal Siva hanya ingin Asmi melupakan masa lalunya Asmi harus bisa hidup normal dan ceria kembali Tolong Asmi Saya tidak pernah berhenti mencintai kamu Meski sudah kamu tolak Saya tidak berharap kamu mencintai saya Tapi saya tidak bisa melihat kamu seperti ini Ucap Siva Selanjutnya Siva pergi bekerja ke kantornya dengan sinis Hindu datang menemani Asmi Hindu mengingatkan Asmi Agar tidak menyanyiakan pria sebaik Siva Banyak gadis lain yang mencintai Siva Tapi Siva selalu menunggu untuk Asmi Tolong dengarkan saya dan nikahi Siva Jangan rusak masa depanmu Dengan terus memikirkan masa lalu Mulailah hidup baru Saran Hindu Akhirnya Asmi mau menikah dengan Siva Meski dirinya merasa tidak pantas Asmi tampil cantik menyambut ke pulangan Siva Awalnya Siva masih kesal Tapi cintanya jauh lebih besar dibandingkan rasa kesalnya Siva dan Asmi kemudian menikah Yang dihadiri hanya oleh Hindu dan suaminya Ajai di rumah Siva Ini pernikahan macam apa ya? Mimin gak ngerti dengan prosesi pernikahannya Intinya sekarang mereka sudah menikah Malam pertama pun berlangsung Namun saat tertidur Asmi kembali memimpikan masa kelamnya Ketika disekap penculik Indu bilang saya ditemukan di jalan Tapi saya tidak ingat bagaimana saya bisa di jalan Kenapa dia melepas saya setelah 4 tahun menyiksa saya Ujar Asmi kepada Siva Waktu terus berjalan Siva mendapatkan promosi di kantornya alias naik jabatan Sementara Asmi masih saja dibayang-bayangi masa lalu Siva mulai mengeluhkan hal itu Seringkali Asmi berhalusinasi Meski sedang bersama Siva Asmi seperti tidak menganggapnya Asmi hidup dengan pikirannya sendiri Siva meminta Asmi berubah Malam nanti Siva juga sudah mengundang bosnya di kantor untuk makan malam Asmi harus menyiapkan hidangan Malam pun tiba Siva mengajak bosnya Reyes Misra pulang ke rumah untuk makan malam Pertemuan pertama itu langsung mencekam ketika Reyes memuji kecantikan Asmi Pujian itu membuat Asmi mengingat penculiknya Asmi mulai tidak tenang Apalagi Siva memanggil bosnya dengan sebutan profesor Itu adalah nama panggilan penculiknya Menurut Siva, profesor orang yang sederhana Meski kaya raya, tapi tetap saja bekerja keras Sayangnya, profesor belum mau menikah meski sudah berumur Profesor alias Reyes Misra mengaku sebenarnya ingin menikah Tapi dalam buku Bhagavad Gita Tuhan Sri Krishna mengatakan bekerja juga ibadah Tidak ada pula wanita yang mau menikah dengan pria yang kecantor kerja Kecurigian Asmi semakin kuat Buku Bhagavad Gita adalah buku yang selalu dibacakan oleh penculiknya Setelah makan, Siva dan bosnya mabuk-mabukan Asmi terus mengawasi Lalu secara diam-diam memasukkan obat bius ke tempat minuman Setelah Siva dan bosnya tidur Asmi masih tetap terjaga Dia kemudian mengambil pistol yang sudah dibeli Lalu masuk ke kamar profesor Asmi merasakan bau tubuh profesor Aroma tubuh penculiknya masih kuat dalam ingatan Asmi Dan benar saja Itu bau tubuh yang sama Kini Asmi yakin 100% Profesor adalah penculik yang telah menyiksanya selama 4 tahun Asmi menyeret profesor yang masih dalam kondisi mabuk Dan sudah meminum obat bius Lalu tubuhnya diikat di kursi Saat tersadar, profesor kaget melihat apa yang terjadi Profesor berteriak meminta tolong Asmi menyumpal mulutnya dengan celana dalam miliknya Bertahun-tahun saya mengenal anda sebagai profesor saja Katakan profesor Apa yang sudah saya lakukan Sehingga anda menyiksa saya Tanya Asmi penuh dendam Asmi bisa sepuasnya menampar profesor Asmi yang kalem Sudah berubah menjadi sosok garang Dia terlihat begitu kejar Profesor telah merusak hidup Asmi yang dulu ingin menjadi dokter Kenapa anda terlihat bingung profesor Anda tidak mengenali saya Anda membuat saya menutup mata dan memperkosa saya terus-menerus Terlalu larangnya melepas ikatan profesor Dia adalah profesor yang menculik saya Terang Asmi Siva tidak percaya Dia tetap ingin melepaskan ikatan itu Asmi menembakkan keselnya Siapapun tidak boleh merusak Balas dendamnya Asmi masih ingat kekejaman yang diterima Selama 11 hari Tidak diberikan makan dan minum Asmi mengenal suara orang yang telah menyiksanya Mengingat bau tubuhnya Dan setiap hari membacakan buku Bhagavan Gita Siva menilai semua itu hanya delusi Asmi saja Karena profesor adalah orang baik dan sangat berjasa dalam hidupnya Tidak mungkin profesor melakukan semua kekejaman itu Siva kemudian dibiarkan membuka lakban di mulut profesor Profesor mengaku tidak tahu apa-apa Dia tidak mengenal Asmi Siva menjadi dilema Dia mengajak Asmi menyerahkan profesor ke kantor polisi saja Jika memang apa yang dikatakan Asmi benar Siva, kamu bilang kamu akan membunuh orang yang menyisah saya Sekarang kamu mau menyerahkannya ke polisi Kamu saja menganggap saya delusi Bagaimana mungkin polisi akan percaya Dia orang yang memperkosa saya setiap hari Jawab Asmi Siva mengajak Asmi bicara empat mata di teras Siva baru mengetahui jika istrinya telah diperkosa Asmi memang belum berbicara banyak tentang apa yang dialami Asmi tidak ingin Siva ikut merasakan sakitnya Dia memperlakukan saya seperti binata Dia memperkosa saya meski saya demam Meski saya hype Saya sempat berpikir untuk bunuh diri Tapi saya bertahan agar bisa membalasnya suatu saat nanti Tutur Asmi menangis Siva tidak percaya jika pelakunya adalah profesor Bukan kali ini saja Asmi salah orang Asmi pernah memukul orang di mal dan bioskop Karena suaranya dianggap mirip dengan penculiknya Yang dibutuhkan Asmi saat ini Profesor mau mengakui perbuatannya Dan menjelaskan alasannya Asmi yakin dialah pelakunya Penculiknya memiliki tai lalat di dada kirinya Siva langsung memeriksa tai lalat itu Dan apa yang dikatakan Asmi benar adanya Tapi profesor meyakinkan Siva bahwa dirinya bukan penculik Asmi Kini Siva benar-benar dilema Dia harus mempercayai bosnya atau istrinya Profesor juga minta diizinkan buang air kecil Asmi tidak mau karena dulu Asmi kencing di lantai Asmi telah mengalami rasanya berbaring di air kecing sendiri Rupanya Asmi tidak sekejam penculiknya Dia membawa profesor ke kamar kecil sambil menodongkan senjata Saat itu Indu menelpon ingin meminjam mobil milik Siva Karena mobilnya sedang di bengkel AJ akan datang mengambilnya pukul 5 pagi Siva tidak ingin Indu tahu apa yang terjadi di rumah Asmi mengusulkan agar profesor dibunuh saja Jika tidak mau mengaku Tapi tetap saja profesor tidak mengerti apa yang harus diakui Dia merasa tidak bersalah Profesor menantang Siva dan Asmi untuk datang ke rumahnya Apakah ruangan tempat Asmi disekap ada di sana atau tidak Tentu saja Asmi tidak setuju Rumahnya sudah pasti steril saat ini Siva kemudian mengusulkan agar pergi ke vila milik profesor saja Kini giliran profesor yang tidak setuju Karena vila itu tidak pernah dia tempati Jika profesor membuat Asmi penasaran dan curiga Mereka bertiga kemudian pergi ke vila Dan akhirnya Asmi menemukan tempat dia disekap selama 4 tahun itu Bahkan di sana juga ada Aisha Teman Asmi yang sejak lama mencintai Siva Kini Siva percaya sepenuhnya kepada Asmi meski profesor tetap membantah Siva yang marah mencekik profesor Namun dia tidak berani membunuhnya Asmi yang kemudian menembak profesor hingga tak bernyawa Asmi dan Siva kemudian membawa Aisha pulang ke rumah Siva meminta maaf karena sebelumnya tidak mempercayai Asmi Setelah membunuh penculiknya Asmi merasa menyesal Apakah membunuh profesor adalah tindakan tepat yang sudah dia lakukan Siva menguatkan Asmi bahwa apa yang dilakukannya sudah benar Profesor layak mendapatkan hukuman itu Apalagi profesor juga telah menculik Aisha Untung saja Aisha ditemukan Kamu memakan makanan yang jatuh di lantai Dia memperlakukan kamu seperti anjing Saya saja tidak bisa membayangkan bagaimana kamu bisa selamat dari semua itu Ujar Siva Asmi heran dengan ucapan Siva Asmi tidak pernah bercerita jika dirinya memakan makanan yang jatuh di lantai Lalu bagaimana bisa Siva mengetahuinya Siva tiba-tiba menjadi gugup Dia spontan saja mengaku mengetahui itu dari profesor sebelum pergi ke vila Lalu kenapa kamu masih membelanya Kenapa kamu tidak membunuhnya Tanya Asmi Siva benar-benar terjebak dengan ucapannya sendiri Lalu tujah Siva yang lugu berubah seperti orang licik Dia ingin mengambil pistol Asmi juga diseret dan dicekik Ternyata Siva adalah penculik yang sebenarnya Profesor atau bos Siva sama sekali tidak tahu masalah penculikan itu Siva mengakui dirinya pelaku penculikan Alasannya karena Siva telah mencintai Asmi sejak kuliah Namun selalu ditolak karena miskin Cinta yang ditolak itulah membuat Siva tega melakukan semuanya Dia sangat sakit hati Siva juga sengaja menciptakan karakter profesor dalam pikiran Asmi Sehingga bersuara seperti profesor Berbohong memiliki tai lalat Membacakan buku yang sering dibaca profesor dan lain sebagainya Setelah bosan bercinta selama 4 tahun Siva melepas Asmi Siva ingin memiliki Asmi sepenuhnya Sebagai orang yang dicintai Bukan memiliki tubuh Asmi saja Hal yang tak disadari Siva Dia kembali meminum sisa air yang sudah ada obat biusnya Siva bisa tidak sadarkan diri kapan saja Asmi sangat marah mendengar pengakuan Siva Apalagi mengetahui jika orang tuanya juga dibunuh oleh Siva Mereka tidak mati bunuh diri Siva melakukan itu agar cinta dan kasih sayang Asmi hanya untuknya Sementara Aisyah Siva menculik dan menyekapnya Karena Aisyah tidak suka Asmi kembali Dia membeci kamu Saya takut dia menyakiti kamu Jelas Siva Kebawangan Siva sudah terbongkar Dia tetap ingin memiliki Asmi Tapi Siva terlebih dahulu jatuh tersungkur Obat bius itu sudah bekerja Selanjutnya Tubuh Siva dibawa ke ruangan tempat Asmi disekap dulu Siva dibiarkan membusuk bersama tubuh profesor di ruangan itu Apa yang sudah dialami Asmi harus dirasakan juga oleh Siva Dan film selesai Bye bye Sampai jumpa